Intro Hai kerama lovers, selamat datang di channel info barikap Kasus tewasnya Brigadir Nofriansha Yosua Huta Barat alias Brigadir J menjadi sorotan publik di Indonesia lho Apalagi Irjen Verdi Sambo yang tidak lain adalah atasan Brigadir J yang menjadi tersangka pembunuhan ini Tidak sedikit masyarakat Indonesia yang menilai kasus kematian yang melibatkan institusi kepolisian ini mirip dengan kisah drama Korea berjenre kriminal yang pernah tayang Kemiripan ini antara lain cerita kematian yang misterius terlibatnya petinggi kepolisian hingga skenario rekayasa untuk menutupinya Nah drama-drama apa saja sih yang alur ceritanya mirip dengan kasus ini? Yu Mimin udah merangkum 5 drama Korea yang mirip banget ceritanya dengan kasus ini So keep on watching ya Dan tetap jangan lupa like, subscribe, dan share video ini Yu langsung aja kita ke proyek yang pertama Stranger Drama yang tayang pada 2017 silam ini bercerita tentang Wang Shimok yang diperankan oleh Cho Seung Woo Seorang jaksa yang bersikap dingin dan berpikir rasional Dia juga merupakan satu-satunya jaksa yang tidak terlibat korupsi Suatu hari ia menangani kasus kematian misterius Dalam kasus tersebut ia bekerja sama dengan letnan polisi Han Yo Jin yang diperankan oleh Beiduna Dalam proses memecahkan kematian misterius Huang Shimok dan Han Yo Jin pun tahu bahwa beberapa petinggi dari instansi mereka ikut terlibat dalam kasus ini Drama ini juga memiliki sekuel yang tayang pada 2020 Sekuel tersebut juga masih mengangkat kasus kriminal yang dilakukan petinggi instansi kepolisian dan kejaksaan serta bagaimana mereka menutupinya agar tidak terbongkar Drama yang kedua ada Beyond Evil Berkisah tentang Lee Dong Sik diperankan oleh Shin Ha Kyeon petugas di kantor polisi manyang yang dulunya adalah seorang detektif Suatu hari seorang detektif Han Jo Won diperankan oleh Yo Jin Good dipindahkan ke kantor Lee Dong Sik dan menjadi rekan kerja Han Jo Won adalah detektif elit dan anak dari petinggi di badan kepolisian nasional Sebuah kasus pembunuhan berantai kemudian muncul di desa tersebut dan membuat Lee Dong Sik serta Han Jo Won terlibat dalam menyelesaikannya Nah kasus tersebut juga membuka rahasia yang disimpan rapat oleh orang-orang penting di desa dan melibatkan ayah dari Han Jo Won Drama ini membuat plot twist yang membuat penonton semakin penasaran dengan ceritanya Berkat hal tersebut Beyond Evil diganjar penghargaan Backsung Arts Award 2021 untuk kategori aktor terbaik, skenario terbaik, dan drama terbaik Aduh kalian wajib nonton nih Drama yang ketiga, Military Prosecutor Doberman Berlatar belakang dunia militer, drama ini bercerita tentang Dubeman diperankan oleh An Bu Hyun Seorang jaksa militer ingin berhenti dari pekerjaannya Kemudian ada Chowon diperankan oleh Joboa, putri keluarga Cebol yang bekerja sebagai jaksa militer pemula Nah ia bersemangat menegakkan keadilan dan tidak takut dengan orang yang berkuasa Suatu hari, Dubeman dan Chowoin mulai bekerjasama mengungkap kejahatan di instansi tempat mereka bernau Nah salah satu kasus yang dipecahkan adalah penembakan seseorang oleh seorang perwira yang ternyata adalah perintah atasannya Aduh ini mirip banget nih dengan kasus Ferdi Sambo ini Drama yang keempat ada Watcher Drama ini menyorot kehidupan Do Chi Wang diperankan oleh Han So Kyu Kim Yong Kun diperankan oleh So Kang Jun dan Han Tae Jun diperankan oleh Kim Hyun Jo Yang dihancurkan oleh perselingkuhan yang tragis Mereka menjadi anggota tim investigasi urusan internal kepolisian dan berusaha menggali kebenaran Siapa si dalang dibalik peristiwa tragis tersebut? Do Chi Wang adalah seorang detektif elit Dia bijaksana dan cerdas Dia juga bangga dengan catatannya menangkap penjahat Dan setelah melalui serangkaian kasus Ia menyadari betapa pentingnya pekerjaan yang dilakukan oleh polisi pada korupsi Do Chi Wang kemudian menjadi kepala tim investigasi urusan internal Kim Yong Kun adalah seorang perwira polisi dan anggota tim patroli keliling Nah secara tidak sengaja dia bertemu dengan Do Chi Wang Nah Do Chi Wang disini terlibat dalam perselingkuhan tragis yang Kim Yong Kun coba lupakan Untuk menemukan kebenaran dibalik kasus itu Ia bergabung dengan tim investigasi urusan internal Han Tae Jun adalah seorang pengacara populer Nah di masa lalunya dia bekerja sebagai jaksa Dia kemudian terjerat dalam sebuah kasus secara tidak terduga Dan selamat meskipun hidupnya dalam bahaya besar Dia kemudian berhenti dari pekerjaannya sebagai jaksa Dan menjadi pengacara Dia bertemu Do Chi Wang dan Kim Yong Kun Yang bergabung dengan tim urusan internal mereka Wah ini pasti untuk membuat alibi yang kuat nih Sama nih seperti kasus Ferdi Sambo Yang berusaha untuk membuat alibi sekuat mungkin Namun akhirnya ketahuan juga Nah drama yang kelima ada Mouse Drama ini bercerita tentang pembunuhan berantai Yang dilakukan seorang psikopat Dan membuat seluruh negeri dalam ketakutan Jong Barum diperankan oleh siapa lagi kalau bukan Lee Seung Gi Seorang perwira polisi pemula yang mencoba memecahkan kasus misterius ini Ia adalah polisi yang jujur dan berusaha untuk mencapai keadilan Selama tayang pada 2021 lalu Drama ini menarik perhatian banyak pecinta drama Korea Hal ini lantaran cerita Mouse penuh dengan plot twist yang sukar ditebak oleh penontonnya Ya drama ini seperti berkaca kepada kasus Ferdi Sambo yang penuh dengan plot twist Tidak lama setelah terbongkar ceritanya berganti kemudian berganti lagi penuh dengan plot twist Nah gimana nih menurut kalian K-Drama Lovers Di antara kelima drama yang Mimin sebutin Yang mana yang menurut kalian paling dekat dengan kasus Ferdi Sambo Komen di bawah ya Baiklah terima kasih udah nonton videonya sampai habis Tetap ya jangan lupa like, subscribe, dan share video ini Sampai jumpa di video berikutnya Salam hangat dari Mimin Annyeong Terima kasih telah menonton videonya Terima kasih telah menonton videonya